Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi fungsi dari kiprok yang berada di sepeda motor yang tipe lama yang masih menggunakan soket kiprok kiproknya itu empat kabel karena kalau yang sekarang itu kiproknya yang baru-baru kebanyakan lebih dari empat ya jadi disini saya akan membahas kiprok yang menggunakan kabel empat dan disini sudah saya sediakan jalur soket yang model untuk sepeda motor Grand dan juga model seperti sepeda motor Jupiter karena penempatan soketnya itu beda-beda tapi fungsinya tetap sama dan jika nanti teman-teman mau pasang kiprok Grand dipasang ke Jupiter tinggal memahami jalur kabelnya dan juga misalkan Jupiter mau dipasang ke Grand juga bisa tinggal tahu jalur-jalur kabelnya karena ini beda jalur fungsinya sama cuman beda penempatan kabelnya warna kabelnya itu beda Oke sekarang kita bahas apa saja yang berhubungan dengan kiprok yang pertama itu berhubungan dengan hati dan juga berhubungan dengan lampu utama atau lampu depan Oke sekarang kita bahas ya kita mulai dari yang Grand dulu untuk tipe Grand tipe Grand ini kan pengapiannya menggunakan AC AC itu tidak menggunakan kiprok Hai maksudnya tidak menggunakan kiprok dari spul masuk ke CDI dari CDI masuk ke kuel dari kuel masuk ke busi pahamkan dan untuk Jupiter itu pengapiannya menggunakan AC AC DC DC dari spul masuk kiprok dari kiprok masuk ke kunci kontak juga dan setelah CDI baru ke kuel jadi untuk tipe Jupiter menggunakan pengapian DC dan untuk Grand menggunakan pengapian AC jadi Grand tidak menggunakan ini tidak perlu ini untuk pengapian kalau Jupiter menggunakan ini Oke sekarang kita lanjut fungsi dari kiprok Hai fungsi dari kiprok adalah sebagai penghubung atau merubah dari AC ke DC ya karena misalkan dari spul itu harusnya masih Hai arus AC sebelum masuk ke kiprok dan kiprok adalah merubah arus AC menjadi DC yang kabel putih dari spul itu masuk ke sini ya ke kiprok dan dirubah menjadi DC keluar ke kabel merah dan dari kabel merah ini bercabang bercabang satunya masuk ke aki dan satunya masuk ke kunci kontak dan dari kuncak dia di kunci kontak itu langsung menjalur ke semuanya termasuk tombol starter terus sen dan juga kelakson lampu rem itu semuanya mengalut ke yang kabel merah Hai dan untuk yang kuning dari spul masuk kiprok dan disini juga bercabang masuk ke saklar lampu utama Nah sekarang kita bahas ini yang kuning adalah sebagai penahan dari arus yang berlebih yang mau keluar ke lampu depan apabila harusnya berlebih akan ditahan oleh kiprok dan jika yang kiprok ini jebol otomatis arus yang besar tadi tidak akan ditampung oleh kiprok dan hasilnya lampu depan akan putus Hai dan jika yang kabel merah yang menghubungkan menghubungkan spul ke aki jika kiprok ini rusak otomatis aki tidak akan disetrum oleh spul karena kiprok yang ada di dalam sini sudah putus terus yang hijau ini adalah ground body atau masa ground body atau masa kiprok oke sekarang kita pindah ke yang jupiter jupiter kan tadi Hai pengapiannya itu menganut arus DC Hai eh sekarang kita bahas ya Hai yang kuning Hai adalah sama seperti yang ini dari spul masuk ke ke kiprok dan bercabang masuk ke saklar ke kiproknya puluhan utama juga apabila ini tidak mampu menahan arus yang besar dari spul yang mau keluar ke saklar atau ke labu depan otomatis lampunya akan putus kalau yang ini sama fungsinya sama dari ini yang putih dari spul ya masuk ke kiprok ke keluar ke kabel merah Dan untuk ground Di sepeda jubit Di peda motor jubiter Atau yang mahal lainnya itu Sama Yang hitam ini adalah ground Body atau masa body Oke Apakah ini bisa membantu Apa tidak Apabila ada yang kurang paham Bisa diulang-ulang videonya ya Dan sekarang kita bahas Apakah kalau motor grand Bisa di Di aplikasikan Atau bisa menggunakan Kiprok jubiter Itu jawabannya bisa Asal teman-teman Bisa memahami Jalur kabel-kabelnya ya Itu bisa Karena ini fungsinya sama Cuma beda penempatan dari soketnya Oke sekarang kita ginikan saja Perhatikan ya Ini yang sebelah kiri Soket model untuk sepeda motor grand Supralama Itu sama Legenda sama Dan untuk ini Yang kanan Jupiter Itu untuk Jupiter Vega Krypton itu juga sama Perhatikan soketnya ya Kalau perlu teman-teman Screenshot Terus Supaya tidak lupa Bisa ditulis di buku Ini ya Untuk jalur kabelnya Apabila teman-teman Mau pasang kiprok jubiter Ke grand Tinggal memahami soketnya Tinggal dirubah-rubah Posisi soketnya Maksudnya itu ya Perhatikan ya Ini kan beda Tapi Fungsinya sama Dan juga Ini yang beda Cuma Masa groundnya Warna masa ground yang beda Kalau Jupiter Yamaha Itu groundnya hitam Kalau di Honda Groundnya hijau Untuk sepeda motor grand Itu Pengapiannya Tidak butuh kiprok Karena ikut Pengapian AC Dan untuk tipe Jupiter Untuk pengapian Membutuhkan kiprok Apabila kiproknya mati Pengapiannya Juga akan hilang Oke Untuk video kali ini Semoga ada manfaatnya Apabila ada penyampaian Yang kurang Maksimal Karena Setiap hari Saya bahasanya Bahasa Madura Mas Bro Jadi untuk berbahasa Indo Itu agak Kurang paham lah Kurang pasti Semoga Video ini bisa membantu Apabila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Manusia Tidak ada yang sempurna Kesempurnaan Hanya milik Allah Oke Semoga bisa membantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati